Intro Sesuai jadwal, spesifikasi dan harga HP Redmi Note 11 Pro Indonesia akhirnya diumumkan pada hari Selasa 15 Maret. Model terbaru dari Redmi Note ini mengandalkan kamera 108MP sebagai senjata utamanya. Dengan slogan jawarannya semua tantangan, dan spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro terasa lengkap di semua aspek. Harga HP Redmi Note 11 Pro di Indonesia pun terbilang cukup terjangkau. Xiaomi Redmi Note 11 Pro secara resmi mendarat di Indonesia dalam 2 varian, masing-masing dengan RAM 6GB penyimpanan internal 128GB dan RAM 8GB penyimpanan internal 128GB. Harga HP Redmi Note 11 Pro varian 6GB penyimpanan internal 128GB dibanderol hanya 3.499.000 rupiah. Sementara varian 8GB penyimpanan internal 128GB dibanderol masih cukup terjangkau, hanya 3.799.000 rupiah. Redmi Note 11 Pro hadir dengan dukungan prosesor dari Mediatek, yakni Helio G96. Prosesor ini adalah yang terbaik dari Mediatek untuk produk ponsel pintar. Performa terbaik akan bisa Anda rasakan jika memilih varian 8GB penyimpanan internal 128GB. Lanjut ke bagian kamera. Redmi Note 11 Pro membawa 4 buah kamera utama di bagian belakang. Masing-masing dengan sensor wide-angle 108MP, ultra-wide-angle 8MP, makro 2MP, dan depth 2MP. Untuk kebutuhan selfie, ada kamera tunggal 16MP dengan sensor wide-angle yang bisa digunakan. Kamera belakang dan kamera depannya mampu merekam video dengan kualitas hingga 1080p 30fps. Sangat disayangkan, kameranya belum bisa mencapai level 4K. Untuk melengkapi semuanya, ada baterai 5000 mAh dengan fast charging 67W. Xiaomi mengeklaim, teknologi pengisian daya cepat ini bisa mengisi daya dari 0,51 dalam waktu 15 menit saja. Secara umum, spesifikasi dan harga HP Redmi Note 11 Pro memang terlihat paling unggul dibandingkan dengan produk lain di kelas harga yang sama. Prosesornya yang ada di level terbaik pun dijamin akan memberikan dukungan performa yang baik hingga beberapa tahun ke depan. Itulah tadi harga Redmi Note 11 Pro. Pantau terus update harga gadget lainnya, atau simak harga beserta spesifikasi lengkapnya hanya di KND Smartphone. Terima kasih telah menonton!